pinggirnya garing nih tetap kriuk ini mau sampah terasi ini sampah terasi yang gak dengar video yang tadi karena kalian udah tau lah harusnya hari ini kita mau masak goreng pari ini parinya 1 ekor tapi nanti mau didar potong-potong mau dibersihin dibuang isi perut dan juga ini matanya mau didar buang juga dina ambil bagian sayap ini yang enak ini nanti mau dina goreng garing rencana ini dia masih ada ekor jadi guys inilah kira-kira potongan ikan pari yang udah dina bersihkan yang diambil set juga dan bagian luarnya tadi dina kikis supaya lebih bersih lagi dan ini dina ambil bagian sayapnya karena kalau bagian sayapnya paling suka kalau ikan pari bagian sayapnya ada tulang lembutnya disini ini mau kita peras dengan air jeruk lemon atau juga jeruk nipis ini kepala dina buang dan ekor juga dina buang kita peras dengan jeruk lemon biar gak amis lagi ya ini kira-kira kita bayarkan selama kurang lebih lima pas menit nanti kita cuci lagi terus baru kita ini udah dina cuci bersih lagi setelah diperas jeruk tadi langsung aja kita tambahkan bumbu ikan goreng nama kaya yang simple aja sajiku ikan goreng boleh juga merek lain simple dan rasanya pas ini kita biarkan juga bubera pondi nanti baru kita goreng ini juga pakai sedikit kaldu kaldu ayam sedikit saja cukupnya udah lebih berasa ya kaldu ayam ini kita tunggu dulu ini kita mau goreng ikan parinya tadi ya ini udah dibiarkan beberapa menit tadi ini dia satu persatu aja karena gak muat nanti gak matang merata dia jadi ikannya jadi mengecil ya tapi dia tetap agak bentuknya seperti sayap pari sama dia mengecil ini bagian minyak seperti ini ini sampai garing ini bagian pingginnya ini sengaja Dinar belum angkat karena mau lebih makan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ya hari ini kita kembali ke habitat ya jadi kita kembali ke habitat kita pakai topi lagi dan hari ini Dinar sama Alan mau makan menu pakai ini pari goreng ini bagian sayapnya oh my god ada nasi dan ada lalapan ini ada kemangi dan juga cepokak yang rindu cepokak ini cepokaknya ada petai juga dan kita juga pakai sayur asam ini sayur asamnya banyak karena dia gak letak kesini karena takutnya nanti gak muat namanya lalapan dan juga ini kayak kita langsung aja berdoa nanti kita bakalan pakai sayur asam juga kita makan sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma balik beriklar nabim barat aneh amin amin iya apa makanya semaalah lagi kita pakai sayur asam ini ada buah melinjo juga apa namanya kira-kira buah melinjo kenapa? si tangan mohon maaf kalau terganggu karena di samping tetangga Dinar lagi nih hidupin organan adek pakai ninja juga? tidak pakai dego pakai kol sayo kol dina mau kuahnya lagi sabar ya guys sabar ya guys ini sayur asam buatan Dinar ini resepnya pernah Dinar buat di beberapa video Dinar yang sebelumnya boleh cek boleh cek segini itu ada angka juga sedikit kita cuci tangan terlebih dahulu oh ya ini ada sambal terasi ya lupa Dinar sebutkan tadi sambal terasi ada pake kalau mau gimana? pinggirnya garing nih mantap kriuk ini mau sambal terasi ini sambal terasi yang gak Dinar video yang tadi karena kalian udah tau lah harusnya ini dia makan maka 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.